mau tahu cara bikin animasi sederhana kayak gini yuk tonton video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman semua sehat selalu dan di video kali ini kita coba buat animasi sederhana di Macbook MD 101 tahun 2012 disini kita buat karakternya dulu menggunakan AI ya teman-teman bisa buat setiap ininya tuh perlayer aja dibikinnya perlayer seperti ini badannya perlayer semua dibikin perlayer kalau mau bikin detailnya bisa bisa lihat tutorial dari video orang ya bikin ininya semuanya perlayer ini cuman sederhana ini asal-asalan gambar kurang berbakat juga nih gambarnya terus udah gitu ini di save cepet aja ini di save save nah disini aku udah bikin ini disininya nih sekutaran AI ini formatnya ini aja aja save save ini udah ada ya udah save terus udah di save kita masuk ke after effect nah disininya klik dua kali tetep Hai nah disini muncul cari yang tadi sekuteran sekuteran ini aku juga bikin ya coba bikin sekuteran di penansi komposisi kalau footage dia akan jadi gabung layarnya nanti jadi gabung kalau komposisi dia akan bisa sini ada dokumen size ada layar kita ikutin disini aja layar saya saja oke setelah di oke muncul lah ini loh nah ini untuk munculnya seperti ini semua dan di layar hitam semua ini durasinya ikutin temen-temen persekuensinya berapa-berapa tadi kita mau gerakin apa aja tuh misalnya roda berarti roda satu rotet R pencet R nah disini udah di frame ini terus di frame ini kita 180 derajat gimana kita biar muter terus tanpa eh tanpa ini ditambahinnya ditambahin tanpa perbanyak apa-apa ini penandain banyak didona nandain terus disini ada namanya expression lagi ini tinggal di pencet alp terus kemudian pencet tubulin nah muncul di sini kita tulis look out buka perubah turun tutup tetes ronde nya juga udah aku paket juga disini udah kasih posisien terus semuanya gampang ini posisien posisien mau udah bikin terus dikasih look out juga semuanya dikasih look out jadi jalannya cewali badan ya badan ini pakai efeknya badan itu kalau pakai web web jadi kayak kayak tenangnya kalau udah udah kayak gini udah 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 bikin pakai yang ingatin kakinya digoyang juga lagi nih pakai rotation ya dikasih rotation kakaknya juga di depan kakaknya udah berapa kode expressionnya look sama aja gampang sih sebenarnya yang sederhana terus ini kan kurang seron kalau nggak ada backgroundnya ini aku kasih background katanya perkotaan ditarik ini ditarik nih bagus ini terus jadilah ini toko klik toko masukin skiternya ini skiternya ini masukin ke sini waktu yang berkerja ini ini di aku skill aku gedein tokonya terus tokonya jadi tambah kayak maju bergeraknya dari sini ke sini ya jadi pesannya kayak maju keterangan aja ini juga kasih kasih isi is biar gerakannya nah gitu aja dan kita render setelah ini kita render toko kita coba ini kemampuan rendernya kalau sedihkan aja kayak tadi udah render tadi ya biar temen-temen tau aja kita coba lagi kita render 10 detik tekan 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 mesin grafik buat desain grafik masih oke jadi off dan temen-temen selamat mencoba sampai jumpa di video selanjutnya kalau di rasa bermanfaat bisa subscribe apabila temen-temen mau nambahin bisa komen di kolom komentar dan sampai jumpa di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih